Pemirsa seorang perawat yang bekerja di Puskesmas, Moropelang, Kecamatan Babat, Lamongan meninggal akibat COVID-19. Sebelum meninggal, perawat tersebut sempat menjalani perawatan selama 12 hari di rumah sakit. Jenazah perawat Suwarno tiba di rumah duka di kawasan desa Gembong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Jenazah langsung disalatkan warga dengan protokol pemulasaran yakni jenazah tetap di dalam mobil ambulan. Setelah disalatkan, jenazah dimakapkan di Pemakaman Umum Tumenggungan, Lamongan. Perawat Suwarno meninggal akibat terpapar COVID-19. Perawat yang bertugas di Puskesmas, Moropelang, Kecamatan Babat, Lamongan sempat menjalani perawatan selama 12 hari di RSUD Dr. Sugiri, Lamongan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit itu sudah kondisinya sudah parah. Termasuk di Puskesmas yang kita tidak sadar, tidak menggunakan APD, maka akan tertular itu. Meninggalnya perawat Suwarno menambah panjang daftar perawat di Jawa Timur yang meninggal akibat COVID-19. Dari 1.829 perawat di Jawa Timur yang dinyatakan positif selama pandemi COVID-19, 53 orang di antaranya meninggal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AI News melaporkan.